Muda-mudi seringkali meluapkan dan meluangkan air mata, bahkan kegalauannya kepada kekasihnya yang belum halal. Lantas, memang itu boleh. Sudah bersama saya, Habib Abdul Qadid bin Zaid Ba'abud. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, apakah ini boleh sebenarnya, Habib? Pasangan yang belum halal, meluangkan air mata, menguangkan kegalauannya, padahal mereka belum secara sah halal, Habib. Nah, cinta itu sangat hebat. Bahkan orang yang mampu menahan, menyimpan rasa rindu, menuangkan rasa lewat tangisan, tapi tanpa sentuhan, jika dia meninggal, dia adalah syuhada ul-mahabba. Syuhada, walaupun dia mencintai wanita, dia cinta dengan kekasihnya. Dia luapkan dengan tangisan, dia tuangkan dengan rasa, tapi bukan dengan sentuhan, gak pernah menyentuh apa. Kalau dia menikah, apa kalau dia meninggal, maka meninggalnya dalam keadaan mati syahid. Karena memendam sebuah cinta. Nah, makanya. Tapi, tuangan cinta yang diharap oleh seorang wanita adalah dengan sebuah pernikahan. Pernikahan, Habib? Nah, karena dikatakan, Salafun al-Soleh mengatakan bahasanya, Aku tidak pernah melihat sesuatu hadiah yang paling baik yang diberikan kepada orang yang saling jatuh cinta, melainkan daripada kado sebuah pernikahan. Seperti itu. Kenapa? Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan bahasanya, Tidak ada yang namanya jomblo di dalam Islam. Jomblo bukan syariat Islam. Sebentar, Habib. Ini gak ada yang namanya jomblo di dalam Islam? Gak ada. Wah, ini tersakit ya, Habib. Seperti bom Hiroshima Nagasaki, Habib. Seperti apa? Hiroshima Nagasaki. Di bom Amerika banyak yang mati. Kapan ke rumah si pujaan hati? Calon mertua sudah lama menangkap. Cakup. Jadi, hadiah terindah untuk orang jatuh cinta ini, dengan menahan kerinduannya itu, Habib. Menahan kerinduan, dan juga kalau bisa dia berusaha untuk sampai ke jenjang pernikahan. Percepat menikah. Percepat menikah. Percepat menikah. Nah, buat teman-teman juga nih, Habib. Persiapan menikah biar gak tersesat nih, Habib. Seperti apa sih, Habib? Kita nantikan di episode berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Selamat menikah. Selamat menikah. Selamat menikah. Terima kasih.